Hai penasaran gak sih dengan fitur baru Instagram yaitu Instagram Reels dan yes itulah yang kita bahas dalam video kali ini Hai kembali bersama saya Niko dan di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang fitur baru yang ada di Instagram di Indonesia terutama fitur yang sangat excited banget gitu karena udah lama banget saya perhatikan market atau pasar Instagram di luar negeri itu udah pakai yaitu Instagram Reels teman-teman jadi saya perhatikan gitu ya Instagram Reels mengagetkan juga tau-tau bisa ada hadir fiturnya di Indonesia menurut saya itu adalah bagian yang sedikit agak sedikit bug gitu ya tapi ya it's okay menurut saya yang penting kita bisa starting menggunakan atau memanfaatkan namanya Instagram Reels nah sebelumnya Instagram Reels apa sih sebetulnya Instagram Reels sebetulnya kalau saya langsung kasih lihat ke teman-teman aja gitu ya biar teman-teman gak bingung jadi saya akan masuk masuk ke layar HP saya teman-teman dimana Instagram Reels sebetulnya adalah bagian dari fitur Instagram yang merupakan fitur tandingan lawannya yaitu platform yang namanya TikTok teman-teman jadi adalah bentuk vertical video yang menandingin yang namanya platform TikTok nah logonya teman-teman itu ada di sebelah logo fit saya itu adalah logo Reels namanya nah di Reels ini teman-teman kalau saya buka gitu ya ini bener-bener persis seperti TikTok teman-teman jadi bentuknya vertical video kalau teman-teman perhatikan secara komposisinya ada username juga ada caption kemudian ada musik yang bergeser gitu ya nah musik ini masih agak jadi minus di Indonesia karena Indonesia masih belum supporting teman-teman yang namanya Instagram Music jadi masih belum ada tapi saya excited karena mungkin pasti akan ada fitur itu masuk ke Indonesia tapi untuk suara sendiri tetap masih bisa jadi teman-teman nyantai aja gitu ya dan ini yang saya bilang kalau teman-teman perhatikan persis seperti persis banget seperti TikTok gitu ya jadi bentuknya vertical video walaupun sekarang masih belum fully release menurut saya teman-teman jadi Reels masih belum bisa dinikmatin seperti ini selain dari orang yang posting jadi karena saya yang posting jadi saya bisa lihat secara utuh nah pertanyaannya kemudian orang-orang atau audience atau followers kita lihat Reels sekarang seperti apa teman-teman intinya Reels bisa dilihat seperti ini nanti bentuknya full gitu ya walaupun teman-teman kalau misalnya saya ganti account gitu ya saya pakai account yang lain nah ini adalah tampilan Reels yang dilihat sama orang teman-teman ini akun dummy ya akun lain gitu ya jadi bukan akun saya kalau akun ini teman-teman melihat karena saya follow cuma akun saya teman-teman jadi followingnya cuma satu ya akun saya sendiri kemudian teman-teman kalau lihat di feednya ya tentu saat saya posting Reels muncullah Reels teman-teman nah kalau teman-teman perhatikan Reels disini itu tidak muncullah full teman-teman tapi bentuknya portrait jadi bentuknya manjang kayak mungkin karusel pada umumnya jadi nggak full teman-teman juga bisa perhatikan kucingnya itu kepotong gitu ya jadi itu yang saya bilang bahwa dia nggak kelihatan bisa full karena ya memang Reels masih nggak bisa ditonton secara full teman-teman di Indonesia tapi saya yakin kedepan akan bisa tapi kurang lebih tampilan seperti ini teman-teman jadi ingat saat teman-teman nanti akan membuat Reels teman-teman perlu main teman-teman perlu bayangkan bahwa teman-teman jangan buat teks gitu ya atau editan atau animasinya teman-teman terlalu di bawah atau terlalu di atas teman-teman karena nanti bisa kepotong seperti ini jadi hindarin nah hal yang menarik dari Reels adalah kalau saya ngecek di profilnya teman-teman ini akun lain gitu ya yang artinya saya kebayangkan adalah follower saya gitu ya nah fitur Reelsnya itu tidak muncul teman-teman jadi cuma ada feed geser langsung IGTV seperti itu jadi tidak muncul Reelsnya tapi kalau kita balik ke akun saya sendiri teman-teman waktu saya balik nah teman-teman bisa lihat ada Reelsnya jadi itu yang saya bilang tadi kenapa bahwa Reels itu tidak bisa dinikmati langsung lewat profilnya karena ini mungkin fitur yang masih belum fully release menurut saya di Indonesia teman-teman tetapi soon akan masuk ke kita apalagi udah mulai banyak gitu yang pakai saya perhatikan teman-teman saya juga mulai banyak yang pakai Reels tentunya Reels akan lebih menarik teman-teman hal yang saya ingin highlight buat teman-teman Reels di Indonesia teman-teman bukan Reels Indonesia ya Reels menurut saya sangat powerful sekali kalau teman-teman perhatikan secara organic reachnya jadi secara jangkauan persentase jangkauan dari kesuluruhan followers teman-teman kalau di Instagram feed itu saya pernah juga bahas gitu ya bahwa kalau di feed itu cuma sekitar ya idealnya teman-teman itu sekitar 16% ke bawah jadi kalau teman-teman ya bisa sekitar 20% dan kawan-kawan tetapi Reels teman-teman itu kalau teman-teman perhatikan bisa menjangkau saat kalau di 24 jam itu idealnya bisa menjangkau 25% ke atas yang artinya konten dalam bentuk Reels teman-teman itu jangkauannya sekarang lagi gede banget gitu ya saya nggak tahu kenapa mungkin yang lagi dipush banget sama Instagram tapi Reels menjadi konten yang sangat-sangat baik buat teman-teman push out atau teman-teman pakai karena secara jangkauan itu besar sekali sekarang bahkan kalau teman-teman bandingkan mirip seperti story teman-teman yang sifatnya looping gitu ya tapi bedanya kalau story kan dia bergeser ke postingan yang lain gitu ya nantinya kalau di Instagram Reels saat orang menonton dia akan looping jadi akan saat videonya habis dia akan mulai lagi dari awal teman-teman jadi itu perbedaan dari Reels sehingga saat teman-teman mau menjelaskan sesuatu tentu akan jauh lebih menarik jadi mirip banget menurut saya seperti ituk dan bentuknya juga kita swipe up swipe down gitu ya swipe up swipe down untuk pindah Reels nantinya jadi menurut saya Reels akan cukup banyak aktif sekali di pasar Indonesia dan tentunya teman-teman harus mulai belajar nah sekarang kita masuk ke bagian gimana caranya teman-teman bisa punya Reels terutama buat teman-teman yang belum punya Reels gitu ya nah ini adalah akun saya akan pakai akun dummy lain teman-teman ini akun dummy yang teman-teman bisa perhatikan tidak ada postingannya tidak ada followers tidak ada postingan tidak ada fitur Reels juga teman-teman bisa perhatikan ya oke gimana cara kita menggunakan Reels pertama kali saya akan kasihar ke teman-teman jadi teman-teman bisa klik insight di profil teman-teman pastikan akunnya adalah akun bisnis atau akun kreator teman-teman bisa cari tutorialnya gitu ya pastikan akun bisnis akun kreator tidak boleh akun personal intinya di sana nah saat teman-teman sudah tampilan seperti ini pastikan teman-teman melihat insight yang sama insight yang sama itu maksudnya secara layoutnya sudah jadi yang tampilan yang baru seperti ini ini yang paling baru teman-teman ada account reach, content interaction, your audience total followers dan content you share gitu ya kalau yang dulu itu nggak seperti ini tampilannya teman-teman jadi kalau misalnya belum seperti ini maka teman-teman harus bersabar atau yang kedua teman-teman perlu update aplikasi Instagram teman-teman agar ya munculnya seperti ini gitu ya nah kalau sudah muncul seperti ini kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah teman-teman disini lihat ada yang namanya create reel teman-teman jadi teman-teman bisa lihat yang di bagian di bawah ada create post gitu ya ada create story di bagian sini ya ada create story ada create reel nah ini yang teman-teman akan klik saat teman-teman klik reel maka teman-teman akan bisa buat postingan reel itu yang seperti ini nah seperti yang tadi saya bilang teman-teman teman-teman bisa buat ada menu-nya ada 4 gitu ya ada namanya Instagram music yang kalau saya klik itu tidak bisa tulisannya adalah Instagram music is not available from your Sam account jadi akun saya masih belum ada fitur itu kemudian disini juga ada fitur ini ya kecepatan jadi videonya mau teman-teman gunakan yang slow motion dengan 0.3x atau 0.5x atau cepat versi cepat 2x atau 3x atau 4x jadi ya teman-teman bisa bervariasi intinya disitu ya kemudian teman-teman bisa perhatikan juga ada menu touch effect gitu ya effect ini teman-teman bisa pakai berbagai macam jadi effect ini seperti kayak di tiktok teman-teman cuman berbedanya adalah ya teman-teman nanti akan banyak berkreasi di bagian effect tentunya dan ya karena dia pakainya Instagram effect teman-teman ya kita hanya bisa mencari Instagram effect nanti teman-teman akan banyak mencari effect-effect yang ada disini bahkan teman-teman bisa browsing dengan ya teman-teman bisa klik di bawah teman-teman bisa klik browse effect gitu ya teman-teman bisa lihat effect-effect apa aja yang bisa teman-teman pakai atau ya intinya teman-teman akan berkreasi seperti itu jadi teman-teman bisa lihat apa yang banyak dipakai di Instagram teman-teman bisa ya intinya teman-teman bisa banyak melakukan aktivitas dan ini udah mirip muslimer saya perhatikan mirip-mirip seperti tiktok tinggal kreativitas aja teman-teman nah intinya teman-teman akan bermain dengan sorry teman-teman akan bermain dengan banyak effect seperti itu dan fitur yang berikutnya adalah timer teman-teman timer ini karena maksimum video teman-teman atau konten teman-teman itu di reels adalah 30 detik tapi untuk awal teman-teman untuk beberapa akun teman-teman teman-teman akan cuma bisa membuat reels di 15 detik jadi depends tergantung akunnya teman-teman kemudian ada fitur countdown disini teman-teman bisa tap gitu ya bisa jadi 3 detik atau 10 detik dengan countdown nanti countdown ini fungsi apa? saat teman-teman mau pakai countdown teman-teman bisa klik set timer fungsinya adalah teman-teman bisa klik dan dia akan countdown teman-teman jadi merekam reels teman-teman semudah ini teman-teman bisa klik tap lagi gitu ya hal yang menarik dari reels seperti tiktok teman-teman dia adalah multiple clip jadi saat teman-teman geser sedikit teman-teman bisa capture lagi gitu ya teman-teman pause lagi teman-teman arahin ke atas teman-teman capture lagi kemudian teman-teman pause lagi jadi yang disebut dengan multiple clip teman-teman saya geser lagi kemudian saya pause lagi dan so on seterusnya teman-teman kalau sudah teman-teman bisa perhatikan ada yang di atas gitu ya ada yang di atas dari layar hp saya teman-teman yang di atas sini gitu ya Teman-teman bisa lihat ada garis-garis putih dan bar warna pink teman-teman Itu adalah beberapa klip Jadi disini ada 4 klip seperti itu Kalau teman-teman sudah oke dengan videonya Teman-teman akan klik yang gambar panah yang di samping bawah sini gitu ya Sorry, di bawah sini Tapi yang ke kanan teman-teman Jadi yang ke kanan teman-teman Jadi kita klik Nah disinilah kita akan melihat looping gitu ya Videonya kita Nah ini disebut dengan multiple klip teman-teman Jadi sesuai dengan video yang kita sudah rekam tadi Teman-teman bisa pindah-pindah transisinya Dan teman-teman akan mengedit Melakukan editing di dalam ya postingan teman-teman Teman-teman bisa menambahkan stiker gitu ya Teman-teman bisa menambahkan misalnya stiker on fire misalnya gitu ya Atau misalnya ini ya Teman-teman bisa nambah kayak seperti excited seperti itu Nah misalnya teman-teman nambahin excited seperti ini Teman-teman bisa tambahkan Nah saat saya mengubah pindah-pindah seperti ini Teman-teman bisa perhatikan bahwa ini ada menu yang ada di bawah Untuk bisa lepas dari di cut sama video di muncul di feed tadi teman-teman Pastikan teman-teman taruhnya di atas dari nama teman-teman Jadi pastikan ada Teman-teman bisa lihat kolom ini ya Ada garis warna biru Teman-teman taruhnya di atas itu Oke karena sekarang masih belum bisa dilihat secara full di vertikal teman-teman Maka ya teman-teman akalin dengan cara seperti ini ya Taruhnya di atas agar dia gak kepotong teman-teman Nah kemudian saat teman-teman masukkan animasi seperti ini Teman-teman bisa mengatur berapa lama stiker itu hilang teman-teman Dengan cara tap di bawah Teman-teman bisa lihat ada menu kecil di bawah gitu ya Teman-teman bisa tap dan ini ada durasi di bawah Teman-teman bisa ngatur nih Videonya mau muncul berapa lama Misalnya di section pertama ini aja gitu ya Misal saya atur di Misalnya saya ngatur sampai dia pindah misalnya teman-teman Misalnya saya ngatur pas dia sampai pindah disini Kemudian nah dia akan ke blur Itu artinya dia udah hilang teman-teman Teman-teman bisa klik done Tambahkan videonya So excited Excited Nah with reals misalnya gitu ya Nah misalnya seperti ini teman-teman juga bisa pakai animasi gitu ya Teman-teman bisa mengubah warna bebas teman-teman Nah misalnya kayak gini ya Nah teman-teman bisa atur di mana Misalnya kayak gini saya atur disini Jadi akan muncul tulisan Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa ini kurang nyaman warnanya Ya teman-teman bisa ubah gitu ya Misalnya seperti ini Nah karena ini juga masih muncul semuanya teman-teman Maka teman-teman perlu edit lagi gitu ya Nah munculnya karena saya pengennya Misalnya textnya munculnya setelah anak kecil ini hilang Saya akan atur gitu ya saat Nah ini anak kecilnya hilang gitu ya Dia baru akan muncul Saya lanjutin sampai sini misalnya gitu ya Kemudian saya klik done Saya klik done Saya akan nambahin editing lain lagi Oke Nah misalnya saya buat kayak gini lagi ya Misalnya saya bilang asking misalnya gitu ya Atau gini ya How about you How about you Oke Nah teman-teman bisa bermain dengan banyak sticker gitu ya Intinya teman-teman bisa ya excited seperti ini ya Nah misalnya seperti ini saya nambahkan seperti ini Oke saya nambahkan seperti ini Kemudian saya edit dulu gitu ya Untuk ini munculnya setelah textnya hilang Jadi saya pastikan dia setelah textnya hilang Oke Setelah text hilang seperti ini Sampai full Kemudian saya tambahkan lagi text How about you Misalnya gitu ya Nah seperti ini Saya taruh di atas orangnya gitu ya Saya edit agar munculnya setelah di akhir Teman-teman Nah seperti ini Saya klik done Maka teman-teman bisa klik Jadinya seperti apa Teman-teman bisa perhatikan bahwa video di reelsnya Kurang lebih Ini soalnya ini adalah cover gitu ya Nah teman-teman Sebelum teman-teman buat gitu ya Atau ngedit lainnya Teman-teman akan diminta untuk nge-share di reels teman-teman Captionnya apa Disini ada tuliskan Tuliskan caption gitu ya Setelah teman-teman tuliskan caption Teman-teman juga bisa pakai hashtag sebetulnya Walaupun Sekarang reels di hashtag sebetulnya gak ada Teman-teman Jadi kalau teman-teman mau pakai hashtag pun bisa Dan tidak ada gunanya sih Jadi mau dipakai atau gak dipakai Sebenarnya gak terlalu ada relevansi yang menurut saya sekarang Tapi saya gak tahu ke depan seperti apa Tapi sekarang sih tidak ada manfaat apapun Tapi kalau teman-teman mau pakai silahkan pakai teman-teman Tapi ya gak ada manfaat apapun gitu ya Nah kemudian ada pilihan share to feed gitu ya Kalau teman-teman mau nambahin di feed Walaupun waktu saya nyalain juga gak muncul di feed Ya karena fiturnya masih belum fully release di Indonesia Tapi saya yakin ke depan juga akan muncul Dan pastikan teman-teman ingat gitu ya Yang teman-teman harus pahamin adalah Membuat kalau teman-teman mau merapiin munculnya reels teman-teman Di feed teman-teman Pastikan teman-teman Karena muncul nanti di feed profile Teman-teman perlu Ingat bahwa teman-teman harus covernya Harus dipersiapkan cover yang Berapa ya 10.80 x 10.80 Yang kotak itu Di tengah yang rapi teman-teman Gitu ya Kemudian yang muncul di feed itu Munculnya adalah 13.50 x 10.80 Kalau di reelsnya full gitu ya Mungkin teman-teman kalau pernah buat Atau buat cover IGTV Teman-teman akan dapat bayangan nantinya Seperti apa Tapi poinnya disana teman-teman Kalau sudah teman-teman tinggal klik share Dan that's it teman-teman Seperti itu teman-teman buat reels Easy sekali Simple sekali Dan ya kita tinggal nunggu dia posting Dan kita bisa lihat nanti reelsnya seperti apa Nah Kalau sudah seperti ini teman-teman Jadi reelsnya sudah jadi Nah teman-teman bisa lihat bahwa Anak kecilnya hilang Textnya muncul Kemudian nanti Kita muncul juga Dan textnya ada muncul Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa Yes Ini sifatnya looping ya Mengulang lagi Teman-teman bisa lihat bahwa Ya inilah yang namanya Instagram reels Kalau tampilan fullnya Teman-teman akan lihat Ini muncul menu baru Seperti itu ya Menu reels muncul Teman-teman bisa lihat bahwa Yes Inilah reels yang tadi kita udah buat Sama-sama Dan yes teman-teman Kurang lebih Itu yang saya bisa Sharekan ke teman-teman Sekarang Terkait dengan Instagram reels Kedepannya Tentu akan jauh-jauh Lebih menarik lagi Harapan saya Ini akan jadi feature Yang sangat mind-blowing Teman-teman Karena akan luar biasa sekali Menurut saya ke depannya Dan ya mengingat Teman-teman juga bisa Sadar bahwa Instagram reels Di Indonesia Masih feature yang baru sekali Dan jangkauannya juga Masih tinggi sekali Teman-teman Dan saya yakin Akan banyak sekali Yang menggunakan Dan tentunya teman-teman Harus gunakan So Kurang lebih itu yang bisa Saya sharingkan pada sesi kali ini Atau video kali ini Semoga bisa memberikan Insight buat teman-teman Dan semoga bermanfaat Kalau memang teman-teman Mau belajar lebih detail Tentang Instagram Teman-teman bisa cek di Kelas Insta.com Atau teman-teman bisa cek link Di bawah Deskripsi Kalau teman-teman Mau Atau teman-teman bisa Berkunjung juga ke Instagram saya Di Dan cek di link bio saya Anyway teman-teman Apapun itu Terserah dari teman-teman Semoga bermanfaat Video ini Dan sampai jumpa Di video-video yang lain Dan See ya Sampai jumpa